Jodoh Raja Wali, jilid 43. Ketika dia mendengar pendekar itu mengeluarkan suara melengking halus, dia merasa betapa jantungnya berdebar dan suaranya yang menggetar dan yang ditujukan ke arah burung Raja Wali di atas itu membuyar. Dia terkejut dan cepat menengok, memandang ke arah pendekar itu ketika mendengar pendekar itu bicara kepadanya. Dan pada saat itu, sehabis ucapan pendekar dari Pulau Es itu, dia mendengar suara sayap burung dan ketika dia memandang kembali ke depan, dia melihat seekor Raja Wali sudah terbang meluncur hendak menyambarnya. Hahaha, burung yang baik, hendak terbang ke manakah engkau katanya dan dia cepat menggerakkan kedua tangannya, digoyang-goyang di depan mukanya dengan tubuh agak membongkok. Burung Raja Wali yang sedang terbang itu tertahan terbangnya. Biarpun dia menggerak-gerakan kedua sayapnya, mencakar-cakar dan memekik-mekik, akan tetapi burung itu tetap saja tidak mampu terbang pergi, seolah-olah kakinya terikat oleh tali yang tidak nampak. Hahaha, burung yang baik, aku butuh beberapa lembar bulumu untuk kujadikan sapu. Hayo lepaskan beberapa ekor bulumu, burung Raja Wali yang baik kakek bermuka gorila itu menggerak-gerakannya jari tangannya ke arah burung yang tidak mampu terbang pergi dan benar saja, beberapa lembar bulu panjang dari ekor dan sayapnya jatuh berguguran ke bawah. Pada saat itu, kepala dusun dan para penghuni dusun itu sudah maju dekat. Mereka tertarik sekali melihat betapa kakek tua yang buntung itu berhadapan dengan nenek iblis dan betapa kini muncul pula seorang kakek seperti gorila. Saking tertariknya, mereka tidak ingat lagi bahwa nenek itu telah melakukan hal yang keji, dan mereka lupakan takutnya. Tiba-tiba kakek berseru, eh, tuanku, apa yang kau lakukan itu? Lihat baik-baik, itu bukan Raja Wali. Engkau telah dipermainkan orang. Mendengar ucapan kakek ini, TWAOK cepat menahan napas, mengerahkan singkangnya dan mengeluarkan suara gerengan seperti monyet. Dia adalah seorang yang telah mempelajari ilmu sihir dan kebatinan, maka begitu dia mengerahkan kekuatan batinnya, kini matanya dapat melihat jelas dan ternyata burung Raja Wali yang dipermainkannya tadi bukan lain hanyalah sepotong ranting pohon dengan daun-daunnya, dan yang berguguran tadi adalah daun-daun dari ranting itu. Kiranya tadi Sumahon telah melemparkan sepotong ranting, dan menyulapnya menjadi Raja Walinya yang kini telah terbang tinggi menurut perintah majikannya. Hem kakek yang menjadi orang pertama dari Imkan Gerooke mendengus dan begitu dia menghentikan kedua tangannya, ranting itu pun meluncur jatuh ke atas tanah. Tadi ranting itu ditahan oleh tenaga kedua tangannya yang mempermainkannya, dan andai kata burung Raja Wali yang tadi dipermainkan dengan hawa sakti kedua tangannya, tentu Raja Wali itu sudah tewas. Pada saat TWAOK dan GOK menoleh ke arah kakek buntung itu, mereka hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu kakek itu lenyap dari depan mereka. Keduanya kaget bukan main. Bagaimana mungkin seorang berkaki buntung sebelah bisa bergerak secepat itu? Seperti kilat menyambar saja. Dan memang hal ini tidak mengherankan kalau mereka mengetahui bahwa pendekar super sakti memang telah mempergunakan kesaktiannya untuk menghadapi mereka. Pada saat mereka berdua menoleh, ternyata kakek buntung itu telah berdiri di depan rombongan penghuni dusun, membelakangi orang-orang itu seperti hendak melindungi mereka. Melihat ini, TWAOK cepat-cepat menjura dengan hormat ke arah Sumahon. Pendekar super sakti sudah siap dan waspada, karena dia harus melindungi semua orang ini. Akan tetapi ternyata kakek bermuka gorila itu tidak melakukan penyerangan, dan hanya menjura dan mengangkat kedua tangan ke depan dada secara wajar. Ayuh, sudah puluhan tahun kami mendengar nama besar pendekar siluman, majikan Pulau Es, dan ternyata nama besar itu bukanlah kosong belaka. Akan tetapi, setelah puluhan tahun tidak muncul di dunia Kang Ou, kini begitu muncul telah memamerkan permainan sulapnya yang sungguh mengagumkan, apakah kiranya tidak dipertunjukkan di tempat yang keliru dengan kata-kata yang halus ini? TWAOK hendak mengejek permainan sihir tadi, sungguh pun dia telah terpedaya. Sumahon hanya memandang dengan sikap tenang dan sungguh-sungguh. Aku pun telah mendengar nama besar Imkan GeroOK dan sungguh beruntung sekali sekarang dapat berjumpa dengan TWAOK dan JOK, dua orang tertua dari Imkan GeroOK yang memiliki kepandayan hebat. Akan tetapi, sungguh mengherankan mengapa TWAOK dan JOK yang tersohor itu hanya seperti anak-anak kecil yang mempermainkan binatang-binatang yang tidak bersalah, membunuhi delapan ekor lembu dan hendak mencelakai burung Raja Wali? Wah, bukankah orang-orang tua itu hanyalah anak-anak kecil yang besar badannya? TWAOK menjura lagi. Akan tetapi sekali ini, ketika dia mengangkat kedua tangannya tiba-tiba ada hawa pukulan yang dahsyat bukan main menyambar ke arah Sumahon. Sejak tadi memang Sumahon sudah bersiap sedia dan waspada selalu, maka kini dia telah mendahului, menggerakkan tangan kanannya mendorong ke depan, menyambut pukulan jarak jauh dari TWAOK itu dengan ilmu pukulan HWI yang sinciang. Pada saat itu, JOK yang curang juga sudah cepat menudingkan telunjuknya, mengerahkan ilmu Kiamci untuk menyerang ke arah kakek buntung itu. Tongkat di tangan kiri Sumahon diangkat dan menyambut serangan JOK ini dan sekaligus Sumahon telah menyambut serangan kedua orang itu, telapak tangan kanannya menggunakan HWI yang sinciang yang mendatangkan hawa panas. Sedangkan tongkat di tangan kirinya menyambar hawa suat insinciang yang amat dingin. Perlu diketahui bahwa dalam usia 60 tahun lebih itu, Sumahon telah memiliki tenaga sinkang yang sukar diukur lagi dalamnya, maka kedua ilmunya itu sudah mencapai tingkat yang hampir sempurna dan luar biasa kuatnya. Maka, sekaligus dia dapat membagi dirinya, menyambut serangan TWAOK dengan hawa sakti panas dan serangan JOK dengan hawa sakti dingin. Orang pertama dan kedua dari Imkan GeroOK itu terkejut bukan main ketika mereka merasa betapa ada hawa yang panas sekali dan dingin sekali menyambut mereka. Dan ketika mereka berdua mengerahkan tenaga dan mendesak, secara tiba-tiba saja terdengar Sumahon mengeluarkan suara menggetar dari dalam dada dan mendadak TWAOK agak menggigil dan JOK berseru kaget. Kiranya, begitu mengeluarkan suara menggetar tadi, pendekar super sakti telah mengubah hawa saktinya, kalau tadi yang kanan panas dan yang kiri dingin, kini berubah sama sekali, yang menghadapi TWAOK berubah dingin dan yang melawan JOK berubah panas. Kedua orang datu kaum sesat itu terkejut dan cepat-cepat mereka melangkah mundur sambil menghentikan serangan mereka. Sumahon juga tidak mendesak dan menghentikan pula tenaga saktinya. Kemudian, Sumahon mengetukan tongkatnya ke atas tanah. Batu yang terkena ketukan itu mengeluarkan bunyi keras dan nampak api berpijar saking kerasnya ujung tongkatnya menumbuk batu. TWAOK dan JOK, dengarlah baik-baik. Aku sengaja meninggalkan pulau bukan sekali-kali untuk bermusuhan dengan siapapun juga, tapi untuk mencari putra-puteraku dan mengajak mereka pulang. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku akan membiarkan orang-orang menghinaku atau mengganggu orang lain di depan mataku. Ucapan itu halus, akan tetapi mengandungi bawah yang hebat dan gagah, dan dua orang tokoh Imkan Gerooke itu terbelalak memandang ketika melihat betapa tubuh Sumahon perlahan-lahan berubah menjadi besar seperti raksasa. Akan tetapi mereka segera sadar bahwa pendekar siluman itu mempergunakan kekuatan batinnya, maka cepat mereka menunduk, berkemak kemik dan menguatkan batin, sehingga ketika mereka memandang lagi, tubuh pendekar itu sudah biasa lagi, hanya kelihatan berwibawa dan menimbulkan rasa jori di dalam hati mereka. TWAOK bukan seorang bodoh. Dia tadi bersama GOK telah mengadu tenaga dan kalau terjadi pertandingan, belum tentu dia dan GOK akan mampu menandingi pendekar super sakti yang benar-benar amat lihai ini. Kalau saja tiga orang saudaranya yang lain berada di situ, tentu dia akan nekat menggunakan kekuatan untuk menyerang dan mengeroyok. Akan tetapi, tugasnya masih banyak dan dia menganggap belum tiba saatnya untuk mempertaruhkan keselamatannya mengadu nyawa dengan seorang tokoh besar seperti majikan pulau es ini. Maka dia lalu tersenyum dan menjura lagi, pemberian hormat yang wajar. Maaf, maaf, kalau belum mengadu tenaga belum saling mengenal kata orang dia mengangguk-angguk. Pendekar super sakti memang lihai sekali, kami berdua amat kagum. Akan tetapi kalau Tai Hiap bermaksud mencari putramu siluman kecil, kurasa belum tentu dia akan mau pulang ke pulau es. Mendengar disebutnya nama siluman kecil, Sumahon tertarik. Siluman kecil? Siapa yang kau maksudkan? Hahaha, apakah Tai Hiap juga hendak merahasiakan keadaan putramu yang penuh rahasia itu? Bukankah putramu itu bernama Sumakian Bu, biarpun usianya masih muda namun rambutnya sudah putih semua, di dunia Kang Ou dijuluki siluman kecil? Sumahon hanya mengangguk-angguk. Tentu saja dia tidak tahu bahwa kini di dunia Kang Ou Sumakian Bu dijuluki orang siluman kecil, dan tidak tahu pula bahwa rambut putranya itu telah menjadi putih semua. Dia tidak mungkin mau pulang setelah dia hidup penuh kesenangan bersama seorang darah cantik jelita, TWA OK sengaja menghentikan kata-katanya yang merupakan pancingan dan dia memperhatikan wajah pendekar itu. Akan tetapi dia belum mengenal baik siapa adanya Sumahon, seorang pendekar yang amat hebat kekuatan batinnya sehingga kalau dia hendak membaca keadaan hati pendekar itu, dia kecelik. Tidak ada tanda apa-apa pada wajah yang berwibawa itu, kecuali sepasang matanya saja yang menyambar dan membuat seorang manusia iblis seperti TWA OK suloti sendiri sampai bergidik. Bukan mata manusia, pikirnya. Kalau kau hendak memberitahu, segera lanjutkanlah. Kalau tidak, aku pun tidak akan memaksakan keterangan apapun darimu, TWA OK. Wajah kakek bermuka gorila itu menjadi merah karena malu. Dia kemanapun berdua dengan Nonahwe Eli, puteri dari Hektiaw Lomo ketua Pulau Neraka. Agaknya mereka itu saling mencinta, hahaha, begitulah orang muda. Mendengar ini, sesungguhnya hati sumahon terkejut bukan main, terkejut, penasaran dan tidak senang, akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan sesuatu sehingga TWA OK tidak tahu apakah didikannya itu mengenai sasaran ataukah tidak. TWA OK, mari kita coba lagi, aku masih penasaran. Tidak mungkin kita berdua kalah oleh kakek buntung JOK berkata, akan tetapi TWA OK menggeleng kepalanya. Jimoi, engka seperti seorang gadis bodoh saja. Kalau kau mau main-main dengan dia, nah, lakukanlah, akan tetapi aku tidak ikut campur. Dan engka sudah membunuh delapan ekor lembu milik orang dusun. Sungguh lancang, Jimoi, sungguh kasihan sekali orang-orang dusun itu. Kakek bermuka gorila itu lalu menoleh kepada orang-orang kampung yang dikepalai oleh kepala dusun itu, kemudian menjura sambil berkata, kami mohon maaf atas kelancangan kami dan bukan maksud kami hendak merugikan kalian yang sudah hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, biarlah kami mengganti harga delapan ekor lembu ini, kakek itu merogoh saku jubahnya yang lebar, lalu mengeluarkan beberapa potongan uang pelak di kepalnya uang itu lalu diletakkannya di atas batu dekat bangkai-bangkai lembu. Dan daging-daging tembu ini kami berikan kepada kalian untuk dipakai berpesta, dia lalu menghampiri bangkai-bangkai lembu itu dan menepuk-nepuk perut-perut lembu yang gemuk. Lembu gemuk, daging lezat, katanya berkali-kali sampai semua lembu ditepuk-tepuknya. Kemudian dia berkata kepada Ji Oke, Ji Moi, hayo kita pergi. Tanpa pamit lagi kedua orang datu kaum sesat itu berkelebat dan lenyap dari situ. Sumahon sejak tadi mengikuti gerak-gerak kakek muka gorila itu, dan hatinya lega ketika dia tidak melihat kakek itu menyerang orang-orang dusun seperti yang telah dikhawatirkannya. Dia tadi sudah siap sedia untuk turun tangan melindungi orang-orang dusun itu apabila kakek muka gorila dan nenek muka tengkorat itu menyerang mereka. Melihat kesudahan dari peristiwa itu, kepala dusun menjadi girang bukan main. Bukan saja lembu-lembunya diganti dengan uang perak yang dari jauh saja sudah nampak cukup banyak untuk pengganti harga lembu-lembunya, akan tetapi juga kakek dan nenek aneh yang semula disangka siluman jahat itu malah mengembalikan bangkai-bangkai lembu agar dagingnya dapat mereka makan. Dan daging 8 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu merupakan bahan makanan yang amat lezat dan banyak bagi orang-orang dusun yang mungkin hanya setahun sekali pernah menikmati daging lembu. Maka dia lalu berseru, saudara-saudara, kita telah kejatuhan rejeki, tak usah sungkan-sungkan, mari kita bagi-bagi daging lembu-lembu itu. Para penduduk dusun itu bersorak girang dan kepala dusun itu pun sudah lari ke arah batu di mana TWAOK tadi menaruh beberapa potong uang perak. Jangan sentuh perak itu dan jangan dekati lembu-lembu itu tiba-tiba terdengar suara nyaring dan semua orang terkejut ketika melihat bahwa kakek berkaki buntung sebelah tadi kini sudah berdiri menghadang antara mereka dengan bangkai-bangkai lembu dan uang di atas batu itu. Tentu saja kepala dusun dan anak buahnya menjadi terkejut dan marah. Kiranya kakek buntung ini malah yang jahat. Nenek bermuka tengkorak yang mereka sangka siluman itu bersama temannya yang bermuka monyet, ternyata malah orang-orang yang amat baik, karena biarpun telah membunuh delapan ekor lembu, akan tetapi selain lembu-lembu itu dibayarnya dengan cukup, juga daging lembu-lembu itu diberikan kepada orang dusun. Sebaliknya kakek berkaki buntung sebelah ini malah agaknya yang akan merampas atau merampok uang dan daging lembu itu. Orang tua, apa maksudmu? Apakah kau hendak merampok semua itu? Kepala dusun bertanya dan dia sudah memegang tomaknya erat-erat, sedangkan para penduduk dusun itu pun sudah mempersiapkan senjata mereka. Kalau tadi saja menghadapi siluman yang berwajah mengerikan mereka tidak takut, apalagi menghadapi kakek berkaki buntung sebelah ini. Tentu saja semua pertandingan adu tenaga sakti antara kakek buntung ini dan kedua orang kakek dan nenek yang menyeramkan tadi tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan mereka hanya mengira bahwa kakek tua ini adalah seorang biasa saja. Ditegur seperti itu, Sumahon menarik napas panjang. Ah, kalian tidak tahu akan bahaya yang mengancam nyawa kalian. Ketahuilah bahwa pada permukaan uang perak itu telah dilumuri racun dan sekali saja kalian menyentuhnya, kalian akan tewas. Dan bangkai-bangkai lembu itu pun telah mengandung racun. Semua orang terkejut akan tetapi tidak percaya. Bohong, bohong. Dia ingin memiliki sendiri semua itu terdengar mereka berteriak-teriak. Sumahon melihat ada beberapa ekor burung gagak terbang datang dan hinggap di atas cabang pohon yang berdekatan. Dia tahu bahwa burung-burung itu tertarik oleh bangkai-bangkai lembu, maka dia lalu berkata, kalian lihatlah sendiri. Dia menggunakan tongkatnya mencongkel daging di punggung seekor lembu, lalu melontarkan gumpalan daging itu ke arah gagak-gagak yang bertengger di cabang pohon. Tiga ekor burung gagak cepat menyambut daging itu dan memperebutkannya. Akan tetapi, begitu mereka menelan sedikit potongan daging, tiga ekor burung itu tiba-tiba berkauk nyaring, lalu tubuh mereka terbanting ke atas tanah, berkelojotan dan mati. Semua orang terkejut bukan main. Ternyata tiga ekor burung gagak itu telah mati keracunan. Tubuh mereka kini menggigil ketakutan dan mereka memandang kepada Sumahon dengan muka pucat. Daging lembu-lembu ini sudah tidak dapat dibersihkan lagi. Maka harap kalian cepat mengubur mereka di sini juga agar racun itu tidak menjalar kemana-mana. Tentang uang perak itu, jangan khawatir, aku setua ini tidak lagi membutuhkan perak dan emas, dan aku akan mencoba untuk membersihkan racun yang berada di situ. Kini kepala dusun percaya penuh dan dia lalu mengerahkan orang-orangnya untuk menggali lubang besar, kemudian mereka menyarat kaki mayat lembu-lembu itu dan menguburnya di dalam lubang besar dan menutupnya dengan tanah. Sementara itu, Sumahon mengerahkan sin kang ke telapak kedua tangannya, lalu mengambil uang perak itu dan mengerahkan hawe yang sin siang. Kepala dusun itu melihat dengan metel, terbelalak betapa dari uang perak itu mengepu luap hijau. Setelah membakar racun yang melumuli perak itu sampai habis, barulah Sumahon meletakkan uang perak itu ke atas batu sambil berkata, sekarang kau boleh mengambil perak ini tanpa bahaya. Dan ku peringatkan kalian, kalau kalian melihat dua orang itu atau seorang di antara mereka, lebih baik kalian menyingkir dan sama sekali jangan mendekati mereka. Nah, aku pergi. Melihat kakek itu melangkah pergi dibantu tongkatnya, kepala dusun dan anak buahnya segera berlutut dan kepala dusun itu berseru, harap Lociampu Sudi meninggalkan nama besar Lociampu untuk kami ingat. Sumahon menoleh, menarik nafas panjang ketika melihat mereka berlutut, dan berkata, aku hanya seorang tua bangka yang sebelah kakinya buntung. Setelah berkata demikian, dia melangkah terus, diikuti pandang mata para penduduk dusun itu dengan terbelalak sampai akhirnya kakek yang berjalan dengan agak terpinjang itu lenyap dari pandang mati mereka. Seperti kita ketahui, TWAOK dan JOK itu sedang menjalankan tugas dan diperintahkan oleh pangeran Nepal melalui Koksu, yaitu untuk mencari siluman kecil dan Hwe Eli, juga putri Shanti Dewi dari Butan. Mereka itu mencari-cari jejak tiga orang itu tanpa hasil sampai akhirnya tiba di dusun itu. Saking jengkelnya karena tidak juga berhasil menemukan tiga orang buronan itu, JOK yang berwata aneh dan keji itu mencari perkara dan hendak melampiaskan kemendongkolan hatinya dengan membunuhi semua orang dusun di tempat itu. Dan andai kata tidak secara kebetulan Sumahon lewat di situ, sudah tentu seluruh penghuni dusun itu akan menjadi korban kekejaman wanita yang merupakan si jahat nomor dua dari Imkan Gerowoke itu. Sumahon telah memanggil burung Raja Walinya dan sekarang dia sudah melanjutkan penerbangannya untuk mencari putra-putranya. Dia sudah tidak ingat lagi kepada dua orang jahat itu, akan tetapi ucapan TWAOK tentang pendekar siluman kecil benar-benar menggores di hatinya. Siluman kecil. Kian Bu Kini berjuluk siluman kecil? Hampir dia tertawa. Mengapa putranya itu memakai julukan seperti itu? Dia sendiri, di luar kehendaknya, dijuluki orang-orang dari dunia sesat sebagai pendekar siluman, julukan yang sesungguhnya amat tidak disukainya. Akan tetapi kini putranya malah berjuluk siluman kecil. Dan rambutnya sudah putih semua? Benarkah itu? Diam-diam hati pendekar sakti ini merasa tegang. Apalah yang telah menimpa diri putranya yang nakal itu sehingga rambutnya menjadi putih semua dan berjuluk siluman kecil? Benar-benar pendekar yang sakti luar biasa ini merasa amat heran dan dia tertawa seorang diri mengingat kemungkinan akan kebenaran berita itu. Kalau benar, mengapa kian Bu menuruni rambutnya yang putih? Dan lebih aneh pula, dia sendiri dijuluki orang pendekar siluman, Kenapa justru putranya itu pun mempunyai julukan siluman kecil? Benar-benar luar biasa dan sama sekali tidak diduga-duganya. Akan tetapi ketika dia teringat berita yang mengatakan bahwa putranya gulang-gulung dengan putri Hek Tiaw Lomo, alisnya yang sudah putih itu berkerut. Putranya bermain gila dengan putri Hek Tiaw Lomo, ketua pulau neraka yang dia tahu bukan merupakan manusia baik itu. Hal ini sungguh tidak menyenangkan dan harus dicenggah. Ketika pendekar super sakti ini teringat akan berita tentang putranya, maka dia pun membayangkan pula dua orang tokoh golongan sesat yang baru saja dijumpainya itu. Biarpun Sumahon adalah seorang pendekar yang sudah berpuluh-puluh tahun dan entah sudah berapa ribu kali berkecimpung di dunia Kang Ho dan bertemu dengan para datuk kaum sesat, namun teringat akan kekejaman TWAOK dan JOK, dia bergidik juga. JOK si nenek iblis itu jelas adalah amat jahat dan kejam, akan tetapi TWAOK yang licik itu ternyata lebih berbahaya dan lebih kejam pula. Biarpun jahat dan keji, JOK tidak menyembunyikan kekejamannya, sebaliknya TWAOK bersikap baik, lemah lembut dan ramah, akan tetapi diam-diam dia merencanakan untuk membunuh semua orang dusun itu secara sangat mengerikan. Pada lahirnya, dia bersikap baik, memberikan daging semua lembu, bahkan memberi uang pengganti, tetapi ternyata semua itu dijadikan jebakan untuk membunuh para penduduk dusun. Akan tetapi segera dia melupakan lagi wajah kedua orang datuk sesat itu dan kembali dia memikirkan putra-putranya. Kemana dia harus mencari sumakian Bu dan sumakian Li? Mencari mereka ke kota raja pun percuma, pikirnya. Kalau dulu, sudah pasti dua orang putranya itu pergi ke kota raja atau kalau tidak berada di kota raja, agaknya dah akan dapat mencarinya dengan bertanya kepada putrinya, yaitu putri Milana yang dulu berada di kota raja. Akan tetapi, sekarang Milana tidak lagi berada di kota raja dan sudah pergi meninggalkan kota raja bersama suaminya yang baru, Gak Bon Beng, dan dia sendiri tidak pernah tahu di mana adanya mereka itu. Tidak, dia tidak akan mencari ke kota raja. Dan sekarang dia sudah mempunyai pegangan, yaitu hendak mencari pendekar siluman kecil yang tentu akan lebih mudah dicari daripada mencari sumakian Bu, karena tentu orang-orang Kang Ong lebih mengenal julukan itu daripada nama aslinya. Andai kata pendekar super sakti tidak berpendapat demikian dan langsung pergi ke kota raja, tentu dia akan dapat berjumpa dengan putranya itu karena ketika itu Milana telah memenuhi undangan dari pangeran mahkota Yung Chang. Akan tetapi tentu saja pendekar itu tidak mengetahuinya. Kita tinggalkan dulu pendekar super sakti yang melayang-layang di atas punggung burung raja wali itu, pertanda bahwa dunia perselatan tentu akan mengalami geger dengan munculnya kakek yang sakti ini dan kita tengok apa yang terjadi di kota raja pada waktu itu. Seorang pemuda tampan dan gagah memasuki kota raja dengan tergesa-gesa. Pakaian pemuda ini kelihatan kusut dan agak kotor berdebu, wajahnya juga muram dan penuh kekhawatiran, agak pucat dan dia nampak lelah sekali seperti orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tergesa-gesa dan jarang berhenti mengasuh. Ketika dia memasuki kota raja, dia kelihatan lega, akan tetapi kekhawatiran tidak pernah menghilang dari pandang matanya ketika dia memasuki sebuah rumah makan karena semenjak kemarin dia belum makan. Memang selama beberapa hari ini dia seperti lupa makan dan minum dan lupa tidur saking tegang dan khawatir hatinya. Masuknya pemuda ini ke rumah makan, tidak menarik perhatian banyak orang. Di kota raja memang banyak terdapat seorang muda seperti dia ini, usianya kurang lebih 19 tahun, gagah dan tampan, kelihatan terpelajar dengan gerak-gerik yang halus, namun pakaiannya yang kusut dan kotor itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang di antara pemuda-pemuda terpelajar kota yang miskin. Akan tetapi, orang akan keliru kalau menyangka demikian. Tidak, pemuda ini sama sekali bukanlah pemuda miskin, bahkan dia seorang pemuda yang tadinya menjadi putra seorang yang berkedudukan tinggi sekali. Dan kenyataan ini agaknya tidak lepas dari pandang mati seorang tua berusia 50 tahun yang duduk di sudut rumah makan itu dan makan mie goreng dengan lahapnya. Ketika kakek ini melihat munculnya pemuda tampan itu, tiba-tiba saja dia menghentikan serasang sumpitnya yang tadi dengan cekatan mengantar bak mie ke mulutnya, bahkan dia hampir tersedak dan cepat mendorong makanan yang menyesak di tenggorokannya itu dengan minuman. Semua ini dikerjakan dengan mati yang tidak pernah berkedip memandang kepada pemuda itu yang duduk menghadapi meja kosong dengan muka pucat dan memesan makanan kepada pelayan. Kemudian, kakek ini cepat membayar makanannya dan pergi meninggalkan rumah makan dengan tergesa-gesa. Pemuda itu sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi, dan setelah makanan yang dipesannya dihidangkan, dia makan dengan tenang dan lambat-lambat, kira makan seorang yang terpelajar dan yang selalu mengendalikan perasaannya. Akan tetapi, rasa lapar membuat dia makan dengan lahapnya, dan pada saat itu, yang menjadi perhatiannya hanyalah makanan di depannya, dan untuk sejenak itulah dia melupakan segala hal yang selama ini mengganggu hati dan pikirannya. Dia sama sekali tidak tahu betapa ketika dia sudah selesai makan, di luar rumah makan itu terdapat enam orang, yaitu kakek yang tadi makan bakmi bersama lima orang lain, berdiri di luar rumah makan dengan sikap mencurigakan dan jelas bahwa mereka itu sedang memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Agaknya enam orang itu memang menanti sampai pemuda itu selesai membayar harga makanan dan minuman, kemudian menarik napas lega karena perutnya tidak lapar lagi dan tenaganya agak kepulih, pemuda itu lalu melangkah ke luar rumah makan. Pada saat dia berada di luar rumah makan itulah dia terkejut ketika tiba-tiba enam orang yang tidak dikenalnya menghampirinya, membuat gerakan mengurun dan seorang di antara mereka, seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, berkata lirih dengan nada suara mengancam, Kau Kok Hon, menyerahlah engkau dan ikut bersama kami. Pemuda itu bukan lain adalah Kau Kok Hon, putra bungsu dari Jenderal Kau Liang. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini bersama ayahnya dan kakaknya, Kau Kok Tiong, pergi menyelidiki ke sepanjang lembah sungai Wong Ho untuk mencari jejak keluarga mereka yang diculik orang. Ketika Jenderal Kau Liang dihadang oleh utusan-utusan dari Pangeran Leong Bian Chu, yang dikepalai oleh Hoa Gu Jitokoh Kui Tiong Pang, untuk memaksa Jenderal Kau menyerahkan diri dengan memperlihatkan cincin nyonya Kau Liang dan tusuk konden nyonya Kau Kok Tiong, Jenderal Kau menyuruh putra bungsunya ini untuk cepat pergi ke kota raja dan mencari putra sulungnya, yaitu sinaga sakti Kau Kok Chu dan menyampaikan berita penangkapan atas dirinya itu. Jenderal Kau Liang bersama Kau Kok Tiong lalu dibawa pergi dan Kok Hon sendiri dengan cepat lalu melarikan diri dan melakukan perjalanan jauh itu dengan hati risau. Saking khawatirnya karena melihat betapa keluarganya yang terculik secara aleh masih belum diketahuinya nasibnya dan sekarang bahkan ayahnya dan kakaknya juga ditawan orang sedangkan dia belum dapat bertemu dengan kakak sulungnya, pemuda ini sama sekali tidak teringat bahwa kembalinya ke kota raja sama artinya dengan kembali ke Goa Singa. Dia sekeluarga telah diusir dengan halus dari kota raja di mana diam-diam banyak terdapat musuh-musuh ayahnya, maka kini dia kembali ke kota raja, tentu saja banyak orang akan mengenalnya. Baru setelah enam orang itu menghadang dan hendak menangkapnya, Kok Hon terkejut dan insyaf bahwa dia berada di tempat yang berbahaya. Teringatlah dia akan musuh-musuh ayahnya, maka dia dapat menduga bahwa enam orang ini tentulah utusan seorang di antara musuh-musuh ayahnya itu. Kok Hon mewarisi ketabahan ayahnya, maka biarpun dia sudah dikepung, dia tidak menjadi gentar dan dengan sinar matah, tajam dan suara tenang dia menghampiri mereka dan berkata, Siapakah kalian? Apa sebabnya kalian hendak menangkapku? Tidak perlu banyak cakap, lebih baik engkau ikut bersama kami dengan tenang dan kau boleh bicara dengan majikan kami, kata seorang di antara mereka yang mukanya hitam dan sikapnya bengis sekali. Kok Hon mengerutkan alisnya, sikapnya masih tenang. Siapakah majikan kalian? Dan bagaimana kalau aku tidak sudi menyerah? Bocah sombong, kami akan menggunakan kekerasan dan engkau akan menyesal bentak si muka hitam sambil merabah gagang goloknya, sikapnya kering sekali. Kini Kok Hon menjadi marah. Hatinya sedang tertekan kekhawatiran teringat akan keadaan keluarganya, dan juga sedang bingung karena dia tidak tahu ke mana harus mencari kakak sulungnya di dalam kota raja yang besar itu, dan kini dia diganggu orang. Apalagi karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah kaki tangan musuh-musuh ayahnya yang mungkin juga menjadi biangkeladi malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya, maka pemuda ini menjadi marah bukan main. Mukanya yang pucat itu berubah merah dan dia menatap wajah enam orang itu dengan metel, terbelalak. Penjahat-penjahat hina. Kami keluarga dari bekas Panglima Kauli yang tidak mengenal takut, apalagi terhadap kaki tangan segala macam pembesar burna yang memusuhi kami. Dia berseru dengan keras dan nyaring sehingga terdengar sampai jauh dan dengan gerakan cepat Kok Hon sudah menerjang ke depan. Enam orang itu terkejut, lebih terkejut mendengar bentakan itu daripada menghadapi serangan pemuda itu, sehingga dua orang di antara mereka kena dipukul oleh Kok Hon dan mereka terpelanting ke atas tanah. Empat orang yang lain sudah menubruk dan menyerang Kok Hon yang melawan dengan nekat. Terjadilah perkelahian di depan rumah makan itu, mengejutkan semua orang, dan seperti biasanya setiap kali ada perkelahian, orang-orang hanya menjauhkan diri atau menonton saja hingga tempat itu segera terkurung oleh banyak orang yang menonton. Biarpun dua orang yang dipukulnya tadi kini sudah bangkit kembali dan diadik royok oleh enam orang, namun Kok Hon adalah seorang pemuda yang sejak kecil digembleng oleh ayahnya dan memiliki dasar ilmu silat yang tinggi dan baik. Maka kini dia mengamuk dan enam orang itulah yang sering menerima pukulan dan tendangan oleh pemuda ini sehingga jatuh bangun. Enam orang itu menerima perintah untuk menangkap Kok Hon, maka mereka tadi tidak mempergunakan senjata. Akan tetapi ketika mereka mendapat kenyataan betapa lihainya pemuda itu, kini mereka mulai mencabut senjata masing-masing dan para penonton menjadi gempar dan cepat menjauhkan diri. Namun Kau Kok Hon tidak menjadi gentar. Dia berdiri tegak di tengah-tengah, memandang kepada enam orang yang telah mengelilinginya dengan senjata pedang dan golok di tangan itu. Kok Hon dan Bia meraba gagang pedangnya dan mengambil keputusan untuk memeladiri sekuatnya. Tahan tiba-tiba terdengar bentakan halus dan enam orang itu berhenti bergerak, lalu menjurak ke arah kakek berusia 60 tahun yang muncul di antara para penonton itu. Ketika Kok Hon menoleh, wajahnya berubah pucat. Kakek itu adalah seorang panglima yang berpakaian preman dan dia mengenal benar panglima Chang ini, seorang panglima tua yang menjadi musuh besar ayahnya karena ayahnya pernah membongkar praktek kecurangan dan korupsi dari panglima Chang ini sehingga panglima ini pernah mengalami hukuman turun pangkat sampai beberapa tingkat. Dia maklum bahwa campur tangan panglima yang tentu diam-diam amat membenci ayahnya itu merupakan hal yang tidak menguntungkan baginya. Dugaannya memang benar karena panglima itu lalu melangkah maju dan tertawa mengejek. Hem, kiranya bocah anak dari bekas jenderal penghianat. Eh, haha, bocah si kau, di mana adanya ayahmu yang hianat itu? Apakah engkau diutus untuk memata-matai kerajaan? Tentu saja Kok Hon tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Saking marahnya dia sampai melupakan sopan santun lagi dan terhadap panglima tua ini dia mendamprat, kakek tua bermulut busuk. Ayahku adalah seorang gagah sejati, bukan penghianat macamu. Memang inilah yang dikehendaki oleh panglima Chong ini. Agar semua orang mendengar bahwa dia dimaki dan dihina oleh pemuda ini sehingga dia dapat turun tangan dengan ada alasannya. Maka dia lalu berkata keras, ah, bocah sombong. Engkau berani menghina dan memaki aku, panglima Chong. Biarpun aku berpakaian preman, akan tetapi aku masih mampu untuk menangkapmu. Ayahmu adalah seorang penghianat. Kalau tidak mana mungkin dia sampai dihentikan dan diusir? Dan kau hendak memerontak pula dengan menghina seorang panglima? Manusia si Chong yang hina. Siapa tidak mengenal kepalsuanmu Kok Hon kembali membentak, makin marah. Cui sekalian mendengar betapa bocah ini sudah menghinaku. Terpaksa aku harus menghajarmu setelah berkata demikian, kakek ini lalu bergerak maju, tangannya menyambar dan ujung lengan bajunya yang lebar itu telah menyerang ke depan dan menotok ke arah pundak Kok Hon. Kau Kok Hon maklum bahwa kakek ini tidak boleh disamakan dengan enam orang pengeroyoknya tadi. Kalau enam orang tadi hanya kaki tangan pembesar yang hanya mengandalkan kekasaran dan kekerasan belaka seperti tukang-tukang pukul bayaran, kakek ini adalah seorang panglima yang memiliki kepandayan tinggi. Maka begitu melihat tangan kakek itu bergerak dan ujung lengan bajunya menyerang ke arah pundaknya, dia cepat melangkah mundur mengelak. Akan tetapi, lengan baju yang luput sambarannya itu disusul oleh cengkeraman jari-jari tangan ke arah leher pemuda itu. Eh Kok Hon berseru kaget dan cepat dia membuang tubuh ke atas ke belakang dan pada saat itu, sambil tertawa kakek itu sudah menendang. Kok Hon yang sedang membuang tubuh atas ke belakang itu tentu saja menjadi makin kaget. Dia terpaksa menjatuhkan diri, akan tetapi gerakannya kurang cepat sehingga betisnya masih tersentuh ujung sepatu. Dia bergulingan dan meloncat bangun, betis kakinya terasa nyeri, akan tetapi Kok Hon tidak peduli dan dia sudah mencabut pedangnya. Kakek itu memandang sambil tersenyum lebar. Bagus, kau malah membawa senjata untuk membunuh orang? Nah, majulah. Hati yang diliputi kedukaan dan kekhawatiran mudah menjadi marah dan nekat. Melihat kakek yang menjadi musuh besar ayahnya, yang mengeluarkan kata-kata menghina ayahnya, dan kini menantangnya, biarpun dia maklum bahwa kakek ini lihai sekali, membuat Kok Hon lupa diri dan dia menjadi marah bukan main. Orang yang marah lupa segala, lupa akan kesadaran dan yang ada hanyalah kebencian di dalam hatinya yang perlu dilampiaskan dengan ucapan atau tindakan kasar dan keras untuk menyakiti orang yang dibencinya. Sambil berseru keras, Kok Hon menerjang dengan pedangnya. Tetapi, Chong Chiang Kun sudah siap dengan sebatang cambuk kulit berwarna hitam yang tadi dipakainya sebagai ikat pinggang. Tar-tar-tar. Tiga kali ikat pinggang cambuk itu meledak. Pedang itu bukan saja sudah ditangkisnya, malah dua kali cambuk itu sudah mematuk dan Kok Hon meloncat ke belakang sambil mengusap pangkal lengan kanannya dan juga pundaknya yang berdarah. Bajunya di dua bagian itu telah robek berikut kulitnya. Bukan main lihainya permainan cambuk kakek itu. Panglima Chong tertawa bergelak. Girang bukan main hatinya. Sudah belasan tahun lamanya semenjak rahasianya dibongkar oleh General Kau sehingga dia tidak hanya mengalami penurunan pangkat, akan tetapi juga merasa dibikin malu dan terhina, telah menahan-nahan hatinya yang penuh dendam terhadap Jenderal Kau. Akan tetapi karena Jenderal itu amat lihai dan juga amat kuat kedudukannya, dia tidak dapat berbuat apapun juga. Kini dia memperoleh kesempatan berhadapan dengan putra Jenderal musuh besarnya itu, dan dia boleh menghajar anak ini sebagai pengganti Jenderal Kau seenaknya karena bukankah banyak saksinya betapa pemuda itu menghinanya? Mereka kini berhadapan sebagai dua orang yang bertanding karena mempertahankan kehormatan masing-masing. Dia tidak akan cepat-cepat membunuh putra Jenderal Kau ini, hendak dihajarnya sampai habis-habis kulitnya dengan cambuknya, barulah dia akan menangkapnya sebagai tuduhan matematu yang hendak memerontak. Kalau sudah begitu, puaslah dia dapat membalas dendam sakit hatinya terhadap Jenderal Kau liang. Hahaha, bocah pelarian sombong. Bocah hijau macam engkau ini berani melawan Chang Chang Kun? Hahaha, hayo kau berlutut minta-minta ampun dan bersumpah tujuh turunan tidak akan berani melawanku lagi, baru aku akan mengampunimu. Tar-tar-tar. Kok Han cepat memutar pedangnya, akan tetapi cambukan ketiga mengenai lengan kanannya yang memegang pedang sehingga lengan itu berdarah. Akan tetapi dia tidak melepaskan pedangnya, apalagi harus berlutut minta ampun. Manusia hina, lebih baik seribu kali mampus daripada menyerah kepada pembesar durna macam engkau. Dia memutar pedangnya dengan cepat dan menerjang lagi seperti seekor harimau terluka dan yang tidak mengenal bahaya lagi. Tar-tar-tar su-u-u-ut. Karena jari-jari tangannya yang memegang pedang kena dihajar cambuk, maka ketika ujung cambuk itu membelit pedang dan ditarik, Kok Han tidak dapat mempertahankan pedangnya lagi yang sudah terampas oleh kakek Chang. Kakek itu tertawa bergelap dan mengambil pedang itu, sekali dia menggerakkan kedua tangan terdengar bunyi nyaring dan pedang itu telah dapat dipatahkannya lalu dilempar ke atas tanah. Kok Han terkejut bukan main akan tetapi dia menjadi bertambah marah. Dengan nekat dia, menerjang maju lagi dengan tangan kosong, hanya untuk disambut oleh hujung cambuk yang melibat kedua kakinya dan ketika cambuk ditarik, pemuda itu tentu saja terguling ke atas tanah. Tar-tar-tar. Cambuk itu sekarang meledak-ledak di atas kepala Kok Han, mematuk-matuk dan menyengat-nyengat. Kok Han hanya dapat menutupi dan melindungi kepala dan mukanya, akan tetapi tentu saja tidak lagi mampu mengelak dari sambaran cambuk yang bertubi-tubi itu sehingga pakaiannya menjadi robek-robek berikut kulit tubuhnya sehingga pakaiannya mulai berlepotan darah. Akan tetapi pemuda itu meloncat bangun lagi dan hendak menyerbu ke depan. Melihat kenekatan pemuda ini, diam-diam Panglima Chong terkejut juga. Akan tetapi hatinya sudah puas, sudah dapat mencambuki putera musuh besarnya itu di tengah jalan. Kini dia memutar cambuknya dan bermaksud untuk merobohkan pemuda itu dengan totokan ujung cambuknya untuk diserahkan kepada enam orang tadi yang dia tahu adalah anak buah seorang jaksa yang juga menjadi musuh besar Jenderal Kau dan tentu saja jaksa itu akan menuntut pemuda ini sebagai seorang pengkhianat atau merontak. Akan tetapi, begitu dia meluncurkan ujung cambuknya ke arah jalan darah di leher pemuda itu untuk menotoknya, mendadak cambuk itu terhenti di tengah udara. Dia membetot-betot, akan tetapi sia-sia belaka dan ketika dia melihat, ternyata ujung cambuknya itu telah dipegang oleh seorang wanita cantik yang tahu-tahu telah berdiri di sebelah belakangnya. Wanita itu paling banyak berusia 24 tahun, cantik jelita dengan sepasang metel yang amat tajam, akan tetapi rambutnya kusut dan wajahnya membayangkan kemuraman seolah-olah wanita muda secantik itu telah menderita tekanan batin yang hebat dan pada saat itu wanita ini kelihatan marah sekali sehingga sinar matanya seperti mengeluarkan api. Siapa kau? Perempuan lancang, hayo lepaskan cambuku, berani kau mencampuri urusan panglima Cang bentaknya sambil dia mencoba membetot cambuknya sekali lagi. Akan tetapi, tiba-tiba saja tangan kiri wanita itu bergerak ke depan, ke arah mukanya dan dua jari tangan yang kecil mungil menusuk ke arah kedua mata panglima itu dengan gerakan yang amat cepat dan sedemikian kuatnya sehingga sebelum jari tangan datang, lebih dulu ada angin menyambar ke muka panglima itu. Cang Cian Kun terkejut bukan main melihat serangan yang amat hebat ini karena kalau dia kurang cepat, tentu sepasang matanya akan menjadi buta. Maka dia lalu menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis dan sekalian menangkap lengan tangan wanita itu. Plak! Ah Cang Cian Kun berseru kaget ketika tiba-tiba tangan yang menusuk matanya itu mengubah gerakan dan menampar ke arah tangan kanannya dan yang memegang gagang cambuk. tangannya menjadi lumpuh rasanya dan ketika ujung cambuk ditarik oleh wanita itu, dia tidak mampu mempertahankan lagi. Cambuk itu telah dirampas. Jahanam busuk, berani kau mencambuki adik iparku? Mestinya engkau kubunuh untuk itu, akan tetapi biarlah kuambil dulu kedua telingamu. Tar-tar-tar. Cambuk itu segera meledak-ledak di udara saat diputar oleh wanita itu. Cang Cian Kun marah bukan main. Bangsat perempuan, engkau harus dihajar bentaknya dan dia sudah cepat mencabut pedangnya. Akan tetapi, wanita cantik itu menggerakkan tangannya dan cambuk itu menyambar ke bawah seperti kilat cepatnya. Cang Cian Kun terkejut dan mencoba untuk menangkis dengan pedangnya, akan tetapi tangkisannya itu luput dan ujung dari cambuk itu masih terus meluncur ke bawah, ke arah telinga kirinya. Prat. Aduh Cang Cian Kun menjerit dan menggunakan tangan kiri untuk mendekat telinganya. Daun telinganya yang kiri telah putus dan terlempar ke atas tanah, seperti dikerat dengan pisau tajam saja ketika disambar oleh ujung cambuk tadi. Dan sekarang telinga kananmu wanita itu membentak dan kembali cambuknya menyambar. Cang Cian Kun sudah terkejut dan ketakutan setengah mati. Tahulah dia bahwa wanita ini lihai bukan main, dan kini dia pun memutar pedangnya melindungi tubuhnya. Namun, seperti sinar kilat saja, ujung cambuk itu sudah mendesing-desing dan menyambar-nyambar, kemudian mencari jalan masuk melalui sinar pedang, menyambar ke arah telinga kanan. Prat. Aungah Cang Cian Kun menjerit dan melempar pedangnya untuk dapat menggunakan tangan kanan mendekat pinggir kepala kanan yang sudah tidak berdaun telinga lagi itu. Darah bercucuran dari kedua tempat bekas sepasang daun telinga yang telah putus. Cambuk itu masih meledak-ledak di udara. Sekarang engkau mampus. Ataukah lebih dulu ku sayat hidungmu wanita cantik itu mengancam dengan suara bengis. Mendengar ini Cang Cian Kun terisak dan kedua kakinya menggigil, lalu dia jatuh berlutut dan dengan suara setengah menangis dia minta-minta ampun. Takutnya bukan main karena dia maklum bahwa nyawanya berada di tangan wanita itu. Sudah, istriku, jangan bunuh dia. Tiba-tiba terdengar suara halus dan ceng-ceng, wanita itu, lalu menoleh. Ketika dia melihat kau kok cu sinaga sakti sudah berada di sebelahnya, dia menarik napas panjang dan membuang cambuknya. Tuaku. Tuasokokhan berseru dengan girang bukan main. Tadi pada saat dia melihat tuasonya, kakak ipar terbesar, datang menolongnya dan menghajar Cang Cian Kun, dia sudah merasa girang bukan main. Sekarang melihat munculnya kakaknya, tentu saja dia amat girang, melupakan penderitaannya dan dia lalu menghampiri sambil berseru girang memanggil mereka. Mari kita pergi dari tempat ini, kata kau kok cu dengan tenang. Tanpa mempedulikan panglima Cang yang masih berlutut sambil menangis, dan para penonton yang memandang kepada mereka dengan metel, terbelalak, tiga orang itu lalu meninggalkan tempat itu menuju ke rumah penginapan di mana kau kok cu dan istrinya bermalam. Seperti telah diceritakan di bagian depan, sinaga sakti Gun Pasir ini bersama istrinya telah berhasil melapor kepada pangeran Yung Hwa sehingga pangeran itu memanggil kakaknya, yaitu pangeran mahkota Yung Cang yang berada di kuil Siau Lim Si. Akhirnya pangeran mahkota pulang ke kota raja dan berhasil mengundang datang putri Milana yang segera tiba di kota raja. Mendengar perkembangan ini, kau kok cu dan istrinya merasa lega karena mereka merasa yakin bahwa dengan pimpinan putri Milana, tentu usaha kaum pemberontak akan dapat diwancurkan. Mereka mulai melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari jejak hilangnya keluarga ayah mereka. Akan tetapi mereka belum juga berhasil dan pada hari itu, secara kebetulan sekali Ceng Ceng melihat kok hon sedang dihajar oleh Panglima Chong. Tentu saja nyonya muda ini menjadi marah sekali dan hampir saja dibunuhnya Panglima itu kalau saja suaminya tidak cepat datang mencegahnya. Akan tetapi hatinya sudah puas karena dia telah memberi hajaran keras, membuntungi kedua daun pelinga pembesar yang sewenang-wenang itu. Setelah mereka tiba di rumah penginapan, kok cu lalu memeriksa luka-luka adiknya dan merasa lega bahwa luka-luka itu tidak berbahaya, hanya merupakan pecah-pecah pada kulit belaka. Dia cepat memberi obat kepada adiknya dan kok hon lalu berganti pakaian. Semua ini dikerjakan sambil bercakap-cakap dan kok hon menceritakan semua yang telah terjadi, betapa ayahnya dan kakaknya, kok tiong, ditawan oleh tokoh Wili Longpang di lembah Wong Ho, juga bahwa keluarga kau tentu juga ditawan di lembah. Ho A Gu Ji, tokoh Wili Longpang itu memperlihatkan cincin ibu dan hiasan rambut Ji Soso, kakak ipar kedua, maka ayah dan Ji Ko tidak berani melawan dan bukti itu jelas menyatakan bahwa semua keluarga tentu ditawan di lembah. Kau kok cu mengepal tinjunya. Mari kita serbu ke sana teriak ceng-ceng tidak sabar lagi. Anak mereka diculik orang, belum juga berhasil mereka temukan, dan sekarang semua keluarga suaminya ditawan orang. Nyonya muda ini benar-benar merasa berduka dan marah bukan main. Memang di waktu belum menikah dahulu, ceng-ceng adalah seorang gadis yang berhati baja, keras dan ganas, apalagi dia pernah menjadi murid dari Bantuk Moli, maka begitu kini dilanda duka yang bertubi-tubi, kekerasan hatinya pun muncul kembali sehingga tadi dia memberi hajaran yang ganas sekali kepada Chong Chi Yang Kun, bakal kisah sepasang Raja Wali. Akan tetapi kau kok cu yang biasa bersikap tenang dalam segala macam keadaan itu, biarpun hatinya juga terasa panas mendengar betapa ayahnya juga ditawan musuh, lalu berkata dengan nada suara halus dan tegas, kita pergi menghadap Putri Milana lebih dulu untuk melaporkan keadaan lembah yang mencurigakan itu. Aku mempunyai perasaan bahwa ditangkapnya ayah dan semua keluarga ini tentu ada hubungannya dengan usaha para pemberontak itu, entah apa kehendak mereka. Maka pada hari itu juga, Kau Kok Chu, Kau Kok Hon, dan ceng-ceng pergi menghadap Panglima Putri Milana yang ketika itu sedang membuat persiapan dengan bala tentara yang hendak dipimpinnya untuk menghancurkan usaha para pemberontak. Hati Putri Milana Girang sekali ketika dia melihat siapa orangnya yang minta menghadap dia itu. Segera dia mengenal ceng-ceng. Kau! Ceng-ceng seru putri itu sambil melangkah maju dan memegang tangan wanita itu. Akan tetapi kenapa kau nampak muram seperti ini? Apa yang telah terjadi? Berjumpa dengan wanita agung yang masih menjadi bibit dirinya itu, dan melihat sikap yang ramah, hampir saja ceng-ceng menitikan air matanya. Akan tetapi dia segera teringat dengan siapa dia berhadapan. Putri Milana adalah seorang wanita perkasa, putri pendekar super sakti, yang selain memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi sekali, juga memiliki kepandayan ilmu perang yang hebat. Maka tidak patutlah kalau sampai dia menangis di depan wanita perkasa itu. Ahaha, dan engkau adalah kau Tai Hiap yang dahulu berjuluk si topeng setan itu, bukan? Hebat, aku sudah lama mendengar julukanmu yang baru, yaitu naga sakti gun pasir, Tai Hiap kata pula Milana sambil memandang wajah pria yang menimbulkan rasa kagum di hatinya itu. Paduka terlalu memuji, kata kau kok cu. Dia ini adalah adik saya, kau kok hon, dan dia datang membawa berita tentang keadaan lembah wong ho yang mencurigakan, maka kami mengambil keputusan untuk menghadap paduka putri Milana untuk Ah, kau kok cu. Bukankah engkau ini suami ceng-ceng? Isterimu adalah masih keponakanku, maka engkau harus menyebut bibi kepadaku, jangan begitu merendah, membikin aku merasa tidak enak saja. Pula, aku sekarang bukan lagi putri istana, melainkan tenaga bantuan dari luar yang diminta oleh pengeran mahkota yung ceng. Melihat sikap yang terbuka dan ramah ini, diam-diam kok cu merasa kagum sekali dan dia bersama istrinya lalu bercerita tentang keadaan keluarga jenderal kau yang hilang diculik orang, juga tentang putera mereka yang juga lenyap diculik orang. Putri Milana menarik napas panjang dan memotong, Ayuh, demikianlah memang kehidupan orang-orang gagah dan orang-orang ternama, di mana-mana mempunyai banyak musuh dan sewaktu-waktu tentu ada saja perbuatan musuh curang untuk mencelakai kita. Sungguh aneh sekali, siapa orangnya yang begitu berani menculik keluarga yang demikian banyaknya dari Jenderal Kau Liang, dan menculik putera kalian dari Gun Pasir. Sungguh berani mati sekali. Bukan itu saja, Bibi, kata ceng-ceng. Bahkan adik Kok Han baru saja datang dan menceritakan bahwa ayah mertuaku dan adik Kok Tiong juga terpaksa pergi mengikuti musuh karena mereka membawa bukti bahwa keluarga kau telah mereka tawan, lalu Kok Han menceritakan kembali pengalamannya kepada Milana yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Kok Han selesai bercerita, Kok Chu berkata kepada Milana, suaranya sungguh-sungguh. Sebetulnya, urusan keluarga kami ini adalah urusan kami sendiri dan kami tidak akan berani mengganggu Bibi yang sudah cukup repot menanggulangi para pemberontak dengan tugas Bibi yang mulia itu. Bahkan kami sendiri, mendengar akan adanya usaha pemberontakan, tanpa diminta tentu akan membantu Bibi sekuat tenaga, kalau saja tidak ada urusan pribadi yang cukup hebat ini. Akan tetapi, kami merasa bahwa ada pertalian antara diculiknya keluarga ayah dengan usaha pemberontak. Kalau memang para penculik itu hanya memusuhi ayah secara pribadi, mengapa mereka menawan semua keluarga, tidak membunuhnya? Juga mereka kini menawan ayah, tentu ada kehendak mereka yang tersembunyi, dan keadaan lembah itu sungguh mencurigakan. Karena itulah maka kami sengaja melapor kepada Bibi. Milana mengangguk-angguk. Memang aku pun mempunyai kecurigaan demikian, Kok Chu. Setelah memimpin pasukan menggempur Honan, tentu aku memimpin pasukan menyelidiki ke lembah itu. Terserah kepada kebijaksanaan Bibi Milana, akan tetapi kami tidak dapat membantu usaha mulia Bibi itu karena kami hendak lebih dulu menyelidiki ke lembah. Hanya adik saya Kok Hon ini kiranya akan dapat menyumbangkan tenaganya, mewakili ayah untuk membantu Bibi menghadapi para pemberontak. Kok Hon yang memang sebetulnya telah diberitahu oleh kakaknya, segera berkata dengan gagah, semenjak muda ayah telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membela negara, maka karena kini ayah tidak dapat membantu, biarlah saya mewakili ayah untuk membela negara, Bibi Milana. Harap bantuan saya yang tidak berharga ini dapat diterima. Milana memandang kagum dan mengangguk-angguk. Keluarga kau memang terkenal keluarga gagah perkasa dan setia kepada negara sampai turun-temurun, sayang sekali istana tidak sadar akan hal ini dan tenaga sehebat itu kini dihentikan dan dikeluarkan dari istana. Baiklah, kau Kok Hon, kau membantu kami. Setelah meninggalkan Kok Hon bersama Milana agar pemuda itu dapat membantu Milana menghadapi pemberontak, Kok Chu dan Ceng Ceng lalu meninggalkan Kota Raja, menuju ke lembah untuk melakukan penyelidikan lebih dulu. Mereka memang sengaja meninggalkan Kok Hon di Kota Raja bersama Milana, bukan hanya memberi kesempatan kepada adik itu untuk ikut membela negara menghancurkan pemberontak, akan tetapi juga karena mereka berdua akan lebih leluasa untuk melakukan penyelidikan berdua saja, mengingat bahwa tingkat kepandayan Kok Hon belum dapat diandalkan untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Kau Kok Hon lalu ikut bersama Milana untuk menyusun dan menggembeleng pasukan-pasukan yang akan dipimpin untuk menggempur para pemberontak dan putra bungsu dari Jenderal Kau ini oleh Milana diserahi pimpinan atas sebuah pasukan istimewa. Milana sengaja melaporkan tentang putra Jenderal Kau yang membantu ini dan Pangeran Mahkota menerima laporan dengan girang. Memang Ayahanda Kaisar lemah sekali, mau mendengarkan omongan dan bujukan pembesar-pembesar hianat sehingga Jenderal Kau yang gagah perkasa menjadi korban. Kalau saja tidak terjadi hal itu, kalau saja Jenderal Kau masih bertugas di sini, kiranya pemberontakan itu tidak akan sampai berlarut-larut dan sudah dihancurkannya sebelum menjadi kuat. Sekarang putranya ikut mewakili ayahnya membantu, sungguh menggirangkan hatiku kata Pangeran itu. Beberapa hari kemudian, Milana sudah siap dengan pasukannya dan ketika dia sudah bersiap-siap untuk memimpin pasukannya, secara tidak terduga-duga muncullah Suma Tian Bu dan Kim Hwe Ali. Enci Milana begitu menghadap panglima wanita itu, Suma Tian Bu berseru dengan suara girang sekali karena dia memang sudah merasa amat rindu kepada kakaknya itu. Sejenak Milana tertegun, memandang kepada pemuda berambut putih panjang yang berdiri di depannya itu. Rambut itulah yang membuatnya tertegun dan ragu-ragu akan tetapi tiba-tiba dia meloncat turun dari kursinya, berlari menghampiri pemuda itu. Bute, Tian Bu, benar-benar engkau kah ini? Enci Milana Milana merangkul adiknya, mereka saling berangkulan untuk menumpahkan rasa rindu masing-masing. Enci dan adik sekandung ini saling pandang dan di kedua mati Milana nampak air mata membasahi matanya. Tian Bu, kau, kenapakah kau? Rambutmu ini. Tian Bu tersenyum dan melangkah mundur setelah kakaknya melepaskan rangkulan. Enci, lupakah Enci bahwa rambut ayah juga putih semua? Tapi, tapi ayah. Milana sudah mendengar dari ibunya bahwa putihnya rambut ayahnya adalah karena penderitaan hati yang amat hebat. Selagi ayahnya masih muda, maka teringatlah dia akan keadaan adik kandungnya ini, tentang kegagalan cinta kasih adiknya itu dengan putri Shanti Dewi. Hatinya seperti ditusuk rasanya dan kembali dia melangkah maju dan merangkul leher adiknya sambil memejamkan mati supaya jangan sampai air matanya keluar. Enci yang baik, apakah buruknya rambut putih Tian Bu berkata untuk menghibur hati Enci-nya, tetapi kata-kata itu bahkan dirasakan seperti menikam hati wanita perkasa itu. Ayah, sungguh mengharukan sekali, Tian Bu. Pertemuan mengharukan antara Enci yang mencinta dan adiknya. Mendengar suara wanita yang nyaring dan bernada seperti mengejek ini, Milana cepat melepaskan rangkulannya dan memandang. Dia tadi memang melihat bahwa adiknya datang bersama seorang darah berpakaian hitam yang amat cantik jelita, akan tetapi pertemuannya dengan adiknya itu membuat dia lupa kepada darah itu dan kini setelah darah itu mengeluarkan suara yang demikian mengejek, Dia cepat memandang dengan alis berkerut, sinar matanya tajam menyambar dengan penuh selidik kepada darah yang berdiri dengan sikap tenang dan lagak yang angkuh itu. Memang weh Eli, darah itu, marah sekali menyaksikan pertemuan antara Enci dan adik yang demikian mengharukan dan mereka berdua itu seolah-olah sudah melupakan dia, seolah-olah dia tidak ada di situ. Maka dia sengaja mengeluarkan kata-kata mengejek tadi. Bagi weh Eli, dia memang tidak mengenal apa artinya takut, apa artinya sopan santun. Biar di dalam istana sekalipun, di depan kaisar sekalipun, dia tetap akan mengeluarkan apapun yang berada dalam pikirannya melalui mulut.